Intro Kita bisa bayangkan saudara Pagi beriman, sore kabir, malam beriman, pagi kabir Berarti itu tantangan luar biasa dahsyatnya saudara Tantangan iman, godaan akidah Yang bisa merusak umat islam setiap saat Dan di kondisi seperti itu kata nabi Dan orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya Kepada agama islam, kepada hukum Allah Di zaman itu Bagaikan memegang bara api saudara Bagaimana kalau memegang bara api Bara api kalau digenggam Tangan terbakar Melepuh Terluka Sakit Pedih Perih Begitulah perjuangan agama di zaman yang penuh fitnah saudara Siapa yang mau berjuang buat islam Dia akan sakit Dia akan pedih Dia akan perih Dia akan terluka Tapi apa mau dikata Dia Dipegang terluka bagai bara api Dilepas murtad hilang iman Saya mau bawakan dulu satu hadis nabi Yang sangat relevan dengan kondisi kita di zaman ini Suatu ketika Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pernah mengatakan Badiru Sadakan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sudara Sejak 15 abad yang lalu Nabi berpesan Badiru Kata Nabi Bersegeralah kamu Cepat-cepat Buru-buru Jangan ditunda-tunda Jangan mengulur-mulur waktu Untuk mengisi hidupmu Bil-akmalus shaleha Dengan berbagai macam Amal shaleh Jadi Nabi Wanti-wanti Isi hidup kita dengan amal shaleh Tingkatkan iman dan takwa Bekari diri dengan ilmu yang manfaat Lakukan berbagai macam kebajikan Kenapa Nabi Wanti-wanti Sudara Beliau mengatakan Satakunu fitan Karena akan datang Berbagai macam fitnah Ujian Tobaan Kakitain laylil buddlin Bagaikan bagian malam yang gelap burita Saking dasatnya fitnah tersebut Tanganan keimanan Godaan akidah Nabi Mana yang putih Mana yang hitam Mana yang lurus Mana yang pesat Mana yang hak Mana yang batu Lalu apa akibatnya Nabi pun mengatakan Yusbihur rojulu mu'minan Yusbihur rojulu mu'minan Tapi begitu pagi hari Dia sudah kafir Dia sudah kafir Tidak sudah iman Masya Allah Kita bisa bayangkan Sudara Pagi beriman Sore kafir Sore kafir Kepada agama islam Fitnah Sudara Siapa yang mau berjuang buat islam Dia akan sakit Dia akan petih Dia akan perih Dia akan terluka Tapi apa yang terluka Tapi apa yang mau dikatakan Ya Dia dipegang Dipegang terluka Bagaimana aku Dilepas murtad Hilang iman Sudara Demi Allah Terluka pedih Perih sakit Jauh lebih baik Daripada iman Dan akidah Yang lepas dari diri kita Maka itu Ibadah Kalau kita sudah Mengetahui Sedemikian rupa Ibadah Masya Allah Hati-hati Di zaman sekarang ini Aliran sesat Dimana-mana Masya Allah Coba kita lihat Macem-macem Aliran sesat Sudara Yang ada Di sekitar kita Dan yang sedihnya Banyak umat islam Gak tahu Mana yang lurus Mana yang sesat Sampai-sampai Maaf Pak Bu ya Sampai-sampai Tadkala umat islam Berjuang Membubarkan Ahmadiyah Ada umat islam Yang belak Mati-matian Ahmadiyah Sudara Sedih kita Innalillahi Wa inna Ilaihi Raja'un Sudara Kita mesti bisa Membedakan Mana yang prinsip Mana yang tidak Prinsip Ada hal yang Prinsip Yang merupakan Usul Di dalam agama Kita tidak boleh Berbeda Sudara Siapa berbeda Dia bisa keluar Dari agamanya Tapi ada hal Yang furuh Yang hanya Merupakan Ranting Dan kabal Yang tidak Mengapa Kita berbeda Selama Perbedaan itu Muncul Bukan dari Hawa nafsu Tapi muncul Dari hasil Ikhtihad Yang benar Dengan Cara-cara Yang dibenarkan Oleh Sariad Sudara Nah ini Maaf Di negeri kita Banyak Sudara muslim Kita Yang gak Bisa bedain Mana usul Mana furuh Akibatnya Gara-gara furuh Mereka menkafir-kafir Orang Seenaknya Sudara Tapi giliran Usul Yang seharusnya Mereka tahu Mereka Anggap Yang berbeda Usul Masih tetap Sebagai sudara Mereka Sudara Kenapa Karena mereka Tidak bisa bedakan Mana yang usul Mana yang furuh Sudara